Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini, agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Kisah Harold Sipman, seorang dokter yang tenang dan tidak mencolok, yang kemudian menjadi salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah modern. Dimulai di Nottingham, tempat dia lahir dari keluarga kelas pekerja. Sipman tumbuh di lingkungan yang ketat dengan nilai-nilai metodis. Ketika remaja, tragedi terjadi. Ibunya yang sangat ia cintai, Vera terkena kanker paru-paru. Sipman menyaksikan ibunya perlahan-lahan melemah di hadapan matanya. Namun di hari-hari terakhirnya, Morfin membantu mengurangi rasa sakitnya. Bagi Harold, Morfin menjadi sesuatu yang ia lihat bisa memberikan ketenangan, bahkan saat tidak bisa menyelamatkan nyawa. Pengalaman ini meninggalkan bekas yang dalam pada Sipman, dan banyak yang menduga bahwa momen ini menanamkan benih kegelapan dalam dirinya. Apakah itu rasa kehilangan yang membuatnya terobsesi dengan kekuasaan atas hidup dan mati? Atau ada sesuatu yang lebih gelap seperti sifat aslinya? Bertahun-tahun kemudian, setelah menikah dengan Primrose Oxtoby pada tahun 1966, dan membangun sebuah keluarga, Sipman mengejar karir di dunia medis. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Istri yang setia, empat anak, dan pekerjaan terhormat sebagai dokter umum. Tapi di balik itu semua, dunianya mulai retak. Pada tahun 1974, skandal pertama muncul ketika Sipman tertangkap memalsukan resep obat penghilang rasa sakit untuk dirinya sendiri. Alih-alih dipecat, dia hanya didenda dan dikirim ke rehabilitasi. Banyak yang berpikir ini hanya kesalahan kecil dalam hidupnya. Tapi sebenarnya, ini hanyalah awal dari kebrutalannya. Setelah kembali bekerja, reputasi Sipman tetap terjaga. Dan selama dua dekade berikutnya, dia semakin dihormati sebagai dokter di Hyde, Greater Manchester. Pada awal tahun 1991, dia bahkan membuka kliniknya sendiri di Market Street, di mana banyak pasien lansia mempercayakan kesehatannya padanya. Namun, di balik senyum ramah dan sikap peduli itu, Sipman menyemunyikan rahasia kelam. Tidak ada yang tahu bahwa Sipman telah memulai membunuh pasien-pasiennya secara sistematis, dengan menggunakan diamorfin. Obat yang ia lihat menenangkan ibunya. Ia mulai membunuh pasien lansia yang mempercayainya. Setelah membunuh mereka, ia dengan hati-hati menulis surat kematian yang mencatat penyebab kematian sebagai alami dan memalsukan catatan medis mereka. Dia begitu pandai menyembunyikan jejaknya sehingga selama bertahun-tahun, tidak ada yang curiga. Namun, pada tahun 1998, kecurigaan mulai muncul ketika dokter Linda Reynolds dari Brook Surgery memperhatikan jumlah surat kremasi yang tidak biasa dari pasien perempuan tua yang ditanda tangani oleh Sipman. Dia melaporkan kekhawatirannya kepada koroner, tetapi penyelidikan yang diadakan sangat singkat. Polisi tidak menemukan cukup bukti dan menutup kasus tersebut. Mereka telah melewatkan kesempatan untuk menghentikan salah satu pembunuh berantai terbesar di Inggris. Setelah penyelidikan gagal, Sipman membunuh tiga orang lagi. Pelanggaran terakhir Sipman adalah ketika dia membunuh Kathleen Grundy, mantan wali kota Haid pada Juni 1998. Sipman menulis di surat kematian bahwa penyebabnya adalah usia tua. Tetapi putri Grundy, Angela, seorang pengacara, merasa ada yang tidak beres. Ketika seorang pengacara lainnya menemukan surat wasiat baru yang tampaknya dibuat oleh Grundy. Angela segera curiga. Surat wasiat tersebut secara mencurigakan meninggalkan semua harta senilai 400 ribu euro kepada Sipman, bukan kepada keluarganya. Angela melapor ke polisi, dan tubuh ibunya digali kembali. Hasilnya mengejutkan tubuh Grundy mengandung diamorfin, obat yang sering digunakan untuk pasien kanker. Namun, Sipman mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa Grundy adalah pencandu obat. Tetapi saat mulai investigasi menggeledah komputer Sipman, menunjukkan bahwa catatan yang ia buat palsu, dan ditulis setelah kematian Grundy. Pada bulan September 1998, Sipman akhirnya ditangkap. Investigasi besar-besaran dimulai, dan polisi menemukan pola bahwa Sipman telah membunuh banyak pasien dengan metode yang sama, dengan suntikan diamorfin, dan kemudian memalsukan catatan kematian mereka. Namun, saat penggeledahan lebih lanjut di kantornya, polisi menemukan sesuatu yang menggetarkan. Sebuah catatan tangan dengan inisial PS ditemukan di laci kantor Sipman. Catatan itu tampak biasa, seperti catatan janji temu, namun tanggal-tanggal di catatan itu cocok dengan kematian beberapa pasien. Inisial PS langsung dikaitkan dengan Primrose Sipman, istrinya. Penemuan ini membuat penyelidikan bertanya-tanya, Apakah Primrose tahu tentang aktivitas suaminya selama ini? Apakah dia terlibat atau hanya dia menyaksikan suaminya membunuh pasien-pasiennya? Meskipun tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Primrose dengan pembunuhan, catatan tersebut menambah misteri yang belum terpecahkan. Pada tahun 2000, setelah proses pengadilan yang panjang, Sipman dihukum atas 15 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan pemalsuan. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan. Namun, meskipun dia sudah berada di balik jeruji, pertanyaan tentang keterlibatan istrinya tetap membayang-bayangi kasus ini. Apakah Primrose benar-benar tidak tahu? Atau dia menutup mata terhadap apa yang dilakukan suaminya? Pada Januari 2004, Sipman ditemukan gantung diri di sel penjaranya. Banyak yang percaya dia bunuh diri untuk pelindungi tunjangan pensiun NHS-nya yang akan tetap diberikan kepada Primrose jika dia meninggal sebelum usia 60 tahun. Tapi bagi keluarga korban, kematian Sipman bukanlah akhir yang memberikan kelegaan. Sipman telah pergi tanpa memberikan jawaban atas pertanyaan penting, mengapa dia melakukannya? Meski Sipman sudah meninggal, misteri mengenai istrinya tetap ada. Beberapa percaya, Primrose akhirnya mulai meragukan suaminya. Tetapi tidak pernah ada kepastian. Hingga hari ini, misteri catatan dengan inisial PS tetap menjadi teka-teki yang menambah horor atas kisah kelam Harold Sipman. Dokter yang menyalahgunakan kepercayaan pasiennya dengan cara yang paling mengerikan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini, dan follow akun TikTok at Weekly Crime Stories, serta untuk penonton setia Weekly Crime Stories, dan komentator setia, terima kasih telah menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton!